10 November diperingati sebagai hari pahlawan yang dikhususkan bagi pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa di masa lampau. Namun saat ini banyak muncul sosok pahlawan jalanan yang tidak kita sadari di sekitar kita. Di antaranya adalah sosok penjaga perlintasan kereta api tanpa palan pintu di Jombang, Jawa Timur yang telah banyak menyelamatkan nyawa pengguna jalan. Sosok pria yang menggunakan rompi warna oranye yang tak lain adalah Rianto asal desa Segodo kecamatan Sumobito Jombang, Jawa Timur. Dia adalah pahlawan yang mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat di perlintasan kereta api tanpa palan pintu di desa Segodo kecamatan Sumobito Jombang ini. Dengan berbekal bendera Simapur dan peluit pramuka, pria muda ini mengatur lalu lintas kendaraan yang akan melewati perlintasan kereta api tanpa palan pintu yang cukup ramai pengguna jalannya dan sangat berbahaya bila tidak mengetahui kereta api yang akan melintas. Di tengah terik matahari, pria ini saling bergantian untuk menjaga perlintasan tersebut. Mereka menggunakan topi serta pakaian lengan panjang dan sarung tangan. Badan mereka sengaja ditutup supaya terlindung dari sengatan matahari. Saat ada kendaraan yang akan melintas secara pebarengan, petugas relawan ini memberikan aba-aba agar kendaraan yang datang dari arah berlawanan untuk memperlambat lajunya dan tidak berlawan arus tepat di atas lintasan kereta api yang memang sempit sehingga tidak terjadi kemacetan. Petugas penjaga perlintasan kereta api tanpa palan pintu ini banyak dianggap sepilih oleh orang lain. Bahkan, banyak sebagian besar menganggap orang pengangguran yang hanya mencari keuntungan semata. Namun, mereka bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Berangkat dari banyaknya kecelakaan pengguna jalan yang tertabrak maupun terserempat kereta api saat menyebrang, ia bersama empat warga lainnya secara bergantian menjaga perlintasan segodo tersebut. Perlintasan ini memiliki jalur ganda, sehingga intensitas perjalanan kereta api semakin banyak. Terlebih, sampai saat ini tidak ada palang pintu di perlintasan. Sejak dijaga oleh relawan di perlintasan segodo Somobito ini tidak ada lagi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan lain, baik kendaraan maupun pejalan kaki. Namun, masih banyak pengguna jalan yang sering menyerobot ketika relawan ini sudah memberikan aba-aba kereta akan lewat. Rianto menjadi relawan perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini sejak 7 bulan lalu. Dirinya yang masih belum berumah tangga ini menjadi relawan desa dengan honor 750 ribu rupiah. Dan lepas pergantian pria ini hanya beraktifitas di rumah untuk membantu orang tuanya berjualan makanan. Inilah sosok palawan jalanan yang sering terabaikan oleh masyarakat sekitar. Kerja yang dipandang remeh, namun banyak menyelamatkan nyawa manusia yang melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Kerja yang sudah 7 bulan. Pekerjaannya bantu orang tua di sawah. Oh, belum berkeluarga? Belum. Mas, ini fungsinya apa mas untuk sebenarnya menjaga palang pintu ini? Menekan pengurangan angka kecelakaan. Terus apa mas yang biasanya menjadi kendala ketika mengatur lalu lintas ketika akan ada kereta lewat ini? Ya, kalau jalannya ruwam itu yang menjulit orang kriwari itu. Ada nggak yang nyerobot gitu? Ada, tanya. Mas, ini berapa jam untuk menjaga ini? 8 jam. 8 jam. Berapa orang mas yang itu? 4. Untuk honornya sendiri, itu dikasih dari siapa mas? Dari desa. Itu cukup nggak mas, kira-kira untuk kehidupan setiap bulannya mas? Ya, kalau cukup sih cukup, kalau nggak ya. Kalau kurang ya? Ya, kurang. Ya. Ya, buat sampingan saja. Untuk yang lewat sini, ya tidak kita tengok kanan-kiri. Jangan mengharapkan yang penjaga. Penjaga. Harus waspada sendiri. Harus waspada sendiri. Habis itu, ya. Terima kasih. selamat menikmati